Halo guys, welcome to my video, saya Holik Ekstrada dan ini adalah video tutorial Vector Design Part 5, Cara Setting Skin Tune Dari tutorial sebelumnya kita udah membuat bagian line art, rambut, mata, dan bibir, jadi sekarang kita bakalan bikin bagian skinnya nih guys So, aku mau mengingatkan dulu buat kalian yang belum liat video sebelumnya, silahkan tonton dulu supaya tidak bingung dengan apa yang akan saya jelaskan di video tutorial ini Langsung kita ke tutorialnya guys, buat layer baru di bawah layer bibir Silahkan gunakan tone warna paling terang dari skin tone, karena warna tersebut akan kita gunakan sebagai warna dasarnya guys Untuk toolsnya sendiri, kita gunakan pena, dan brush yang kita gunakan adalah lasso Kalau sudah disetting semua, langsung kita gambar Silahkan kalian blok pada bagian kulit, seperti wajah, leher, telinga, tangan, atau bahkan kaki kalau kalian bikinnya full body, warna secara menyeluruh pada bagian tersebut Kalau sudah, maka hasilnya seperti ini Tahap selanjutnya adalah setting Masuk ke bagian layer Matikan layer skin tadi Buat layer baru di atasnya Untuk tools dan brush masih menggunakan yang sama Tapi disini kita akan menggunakan tone warna dari skin tone yang paling gelap dulu guys Kalau sudah, disetting semua langsung kita gambar Let's go Perhatikan yang saya lakukan di video ini guys Untuk warna yang gelap, gambar pada area gelap yang ada di fotonya saja Kalau sudah digambar, lakukan teknik grading pada bagian warna tersebut guys Proses pembuatannya sama seperti pada video sebelumnya saat kita membuat bibir yaitu menggunakan teknik grading Area paling gelap biasanya terletak pada sudut mata, lipatan mata, batas antar wajah dan leher, telinga, dahi atas, hidung, dan sudut bibir Atau bahkan di area lainnya jika kalian menggambar bagian tangan atau kaki ya Tidak terlalu banyak membuat gambar pada area ini Cukup untuk mempertegas bagian-bagian yang dirasa gelap saja Untuk menunjukkan arah cahaya pada hasil vektornya nanti guys Dan jika sudah selesai maka hasilnya seperti ini Selanjutnya kalian buat layer baru di bawah layer tadi Perhatikan pada video Lalu gunakan tone warna yang paling terang Gambar di area-area yang cukup gelap Dan lakukan teknik yang sama seperti sebelumnya Yaitu teknik grading Di tahap tone color kedua dari skin tone ini sangatlah penting guys Karena di skin tone ini ada banyak sekali area yang harus kalian gambar Sebab di tone kedua ini yang menentukan bentuk wajah nanti bisa mirip atau tidak Jadi harus tepat untuk mengaplikasikannya guys Proses shading di bagian skin ini adalah proses paling memakan waktu guys Karena ini adalah bagian utama dalam pembuatan vexel art Oh by the way vexel art sendiri berarti vektor pixel Menggambar dengan garis poligon hingga menerupai bentuk dari visual aslinya Atau alias menjiplak Jadi ya Sebisa mungkin dari vexel art ini harus menuai hasil yang mirip dengan gambar aslinya guys Terutama jika kita membuat suatu karakter wajah dari seseorang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk di tahap selanjutnya silahkan kalian buat layer lagi di bawah layer sebelumnya Gunakan tone warna dari skin tone yang lebih terang lagi dari warna sebelumnya guys Gambarlah mengikuti dari gambar sebelumnya Namun dengan area yang lebih luas dan sesuai dengan mengikuti bentuk wajah dari foto yang sedang kita gambar Dari teknik shading ini memang membutuhkan banyak sekali latihan guys Berbagai macam karakter wajah sampai kalian benar-benar paham dalam proses pembuatannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!